Halo pemirsa Budiman, selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita Barcelona terbaru hari ini, tanggal 18 Maret 2021. Dilansir dari BolaNet, Barcelona kini hanya berjarak 4 poin dari Atletico Madrid di klasemen La Liga Musim 2020-2021. Situasi ini membuat klub asal kapalan tersebut sebagai calon meraih gelar juara. Barcelona sempat tertinggal jauh dari Atletico, namun pada pekan ke-27 Barcelona mampu meraih 59 poin dan duduk di posisi kedua. Sementara Atletico meraih 63 poin berada di puncak klasemen. Real Madrid juga masih ada dalam persaingan gelar juara. Los Blancos ada di posisi ketiga dengan 57 poin. Ketiganya akan bersaing secara ketat pada sebelah selaga yang tersisa. Peluang mereka relatif berimbang. Namun setidaknya ada sembilan alasan untuk menjawab mengapa menjagokan Barcelona. Apa saja alasan-alasan tersebut? Yang pertama, angin segar Laporta. Johan Laporta memberi angin segar bagi internal Barcelona. Laporta sebagai presiden baru membuat segala kisuh yang terjadi pada era Josep Bartomeu ditutup rapat dengan segala rencana barunya. Laporta telah bertemu dengan Ronald Koeman. Dia sudah bicara dengan pemain. Walau belum ada keputusan strategi yang diambil, Laporta diakini telah membuat suasana di internal klub lebih bagus. Yang kedua, performa api ke Barcelona. Anton Griezmann dan Lionel Messi merayakan gol Barcelona ke gawang Huesca. Barcelona kini dalam performa yang bagus di La Liga. Mereka tidak pernah kalah dalam 17 laga terakhir. Barcelona hanya tiga kali gagal menang, yakni saat imbang lawan Valencia, Eibar, dan Cadiz. Barcelona masih punya 11 laga tersisa di La Liga, termasuk lawan Real Madrid dan Atletico Madrid. Jika mampu menjaga konsistensi performanya hingga akhir musim, mengapa tidak untuk meraih gelar juara? Alasan yang ketiga, squad yang bagus. Barcelona harus diakui punya squad yang bagus ketika para pemainnya dalam performa terbaik. Nama-nama seperti Anton Griezmann dan Ousmane Dembele tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Barcelona juga masih punya Martin Braithwaite, Riquipic, atau Miralem Pjanic yang siap jadi alternatif dari bangku cadangan. Mereka hanya membuat squad Barcelona nampak mewah pada musim 2020-2021. Yang keempat, performa rival. Faktor eksternal juga membawa pengaruh pada peluang Barcelona menjadi juara La Liga musim 2020-2021. Real Madrid dan Atletico Madrid belum mencapai level konsistensi terbaiknya saat ini. Atletico yang sempat koko di puncak kelas men gagal menang pada tiga dari lima laga terakhir di La Liga. Sedangkan Real Madrid juga kesulitan menang dengan skor yang meyakinkan bahkan ketika berjumpa tim papan bawah. Yang kelima, faktor Lionel Messi. Lionel Messi mendapatkan momen terbaiknya pada 2021 setelah awal musim yang penuh polemik dan momen sulit di lapangan, La Pulga kini menemukan sentuhan magis dan siap membawa Barcelona terbang. Messi telah gagal membuat profil Liga Champions, tapi dia bisa menembusnya di La Liga. Lionel Messi mencetak 17 gol dari 15 laga terakhirnya bersama Barcelona. Melihat energi dan motivasi Messi yang besar, gelar La Liga yang awalnya sulit kini nampak realistis bagi Barcelona. Yang keenam, faktor Ronald Koeman kaya taktik. Ronald Koeman mulai menempis segala keraguan. Pria Belanda itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang fleksibel dari sisi taktik dengan segala perubahan yang dilakukan. Ketika formasi 4-2-3-1 tidak berjalan, Koeman segera berganti ke formasi 4-3-3. Kini, demi membuat lini belakang Barcelona makin tangguh, Koeman mulai mematangkan formasi 3-back dengan beberapa variasi sesuai kekuatan lawan dan kesediaan pemain. Faktor yang ketujuh, pemain muda ambil bagian. Ronald Koeman punya banyak senjata rahasia di Barcelona musim 2020-2021. Dia memiliki pemain-pemain muda yang siap menjadi kejutan bagi lawan ketika dimainkan. Elias Moriba dan Oscar Minguesa adalah di antaranya. Mereka diakini bakal mendapat menit bermain lebih banyak pada sisa musim 2020-2021. Mereka bisa ambil bagian ketika pemain utama tidak dalam kondisi yang bagus. Selain itu, ada nama Pedri yang sejauh ini tampil sebagai pemain inti. Faktor yang kedelapan adalah fokus. Tersingkir dari Liga Champions memang menyakitkan bagi Barcelona. Namun, jika diambil sisi positifnya, maka Barcelona bisa sepenuhnya mencurahkan tenaga dan pikiran di pentas domestik. Situasi ini terjadi pada Inter Milan di Serie A. Usai tersingkir dari fase grup Liga Champions juga kalah di semifinal Coppa Italia. Inter justru tampil konsisten di Serie A dan kini ada di puncak klasmen. Yang kesembilan, badai cedera telah berlalu. Barcelona sempat dihadapkan pada badai cedera yang rumit. Secara khusus di lini belakang, Ronald Koeman pernah memasang Sergio Busquets sebagai back tengah karena tak punya pilihan lain. Namun, para pemain Barcelona kini dalam kondisi bagus. Gerard Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto, dan Filip Cotinho sembuh sesuai waktu yang diperkirakan. Sumber markah. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Barcelona telah dikaitkan dengan seorang penyerang kaki kiri berusia 17 tahun yang saat ini bermain untuk Rapid Vienna dan mendapat julukan The Austrian Lionel Messi. Siapakah dia? Dia adalah Yusuf Demir. Demir lahir di Austria dengan akar Turki. Telah dikaitkan dengan Manchester United, Manchester City, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund. Tetapi markah melaporkan bahwa Barcelona adalah kandidat utama. Barcelona dikaitkan telah meracak anak muda ini untuk waktu yang lama dan ingin pindah untuknya dengan biaya antara 6 dan 8 juta euro, menurut laporan. Dortmund adalah rival kuat yang memiliki nilai jual dari rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan talenta muda. Rapid dikatakan telah memutuskan untuk menjualnya musim panas ini karena kontraknya berakhir pada 2022 dan mereka tidak ingin kehilangan dia dengan status bebas transfer. Yusuf Demir telah meningkatkan sistem tim nasional Austria dan dicap sebagai harapan besar mereka. Serba guna, remaja ini bisa bermain di tengah atau di kedua sayap. Dan terkenal karena kontrolnya yang ketat serta akurasi tembakannya. Dia dijuluki Mesti Austria karena kaki kirinya dan kemampuan dribblingnya. Namun kelemahan utamanya adalah kurangnya pekerjaan dalam memulihkan bola di fase pertahanan. Demir telah mencetak 6 gol dan memberikan 2 asis dalam 24 penampilan musim ini. Demikian berita kali ini, saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.